Halo semuanya, kembali lagi di channel JogukTek Di video kali ini, aku akan nge-compare dan juga ngebandingin antara IQJet 9X vs Infinix Note 40 Ya, kuda hape ini memiliki harga yang gak terlalu jauh ya di IQ itu Untuk varian 8x256 ada di angka 3,2 jutaan Sementara di Infinix Note 40 itu harganya ada di angka 2,7 jutaan aja Tapi di IQ itu ada varian yang 8x128 yang harganya cuma di angka 2,9 jutaan aja Jadi mending mana? Langsung aja kita compare Oke, yang pertama kita akan membahas dari segi desain dan juga build quality-nya terlebih dahulu Nah, untuk dari segi desain disini kembali lagi ke selera masing-masing ya Tapi kalau aku pribadi ini lebih suka desain dari Infinix Note 40 ya Terutama dari segi bump kameranya yang menurut aku lebih oke aja Kemudian di Infinix juga ini desainnya lebih mengotak guys ya Jadi kerasa lebih premium aja Sementara untuk build quality-nya juga di Infinix ini lebih unggul ya Karena udah menggunakan backdoor kaca Sementara di IQ ini masih menggunakan backdoor plastik ya Yang dimana untuk feel di genggamannya itu lebih kerasa lebih solid dan juga lebih premium di Infinix Note 40 Sementara untuk desain bagian depan disini kalian bisa lihat sendiri ya Di Infinix Note 40 itu kerasa lebih mewah ya Karena bezel-nya ini kerasa lebih tipis daripada di IQ Z9X Kemudian untuk di bagian layarnya di IQ Z9X ini masih menggunakan panel IPS dengan ukuran 6,72 inci Sementara di Infinix Note 40 ini udah menggunakan panel AMOLED berukuran 6,78 inci Jadi lebih unggul di Infinix Note 40 Untuk resolusinya ini sama di Full HD Plus dan refresh rate-nya juga sama di 120Hz Untuk kualitas panel-nya pastinya ini lebih bagus di Infinix Note 40 ya Karena udah menggunakan panel AMOLED Jadi warnanya itu lebih pekat dan juga lebih adem di mata guys ya Daripada IPS yang ada di IQ Z9X Tapi IPS di IQ Z9X juga nggak terlalu buruk ya Masih termasuk bagus ya untuk kategori layar IPS Kemudian untuk brightness-nya ini sedikit lebih cerah di Infinix Note 40 Kemudian untuk bezel-nya juga lagi-lagi ini lebih tipis di Infinix Note 40 Daripada di IQ Z9X guys ya Kalian bisa lihat ini untuk perbedaannya jauh lebih tipis di Infinix Note 40 guys Kemudian untuk responsifitas layarnya ini Keduanya nggak ada masalah sama sekali Sama-sama responsif dan juga nggak ada delay maupun ghostos guys Kemudian untuk speakernya Kedua HP ini sama-sama stereo speaker ya Di bagian bawah dan juga di bagian earpiece Untuk kualitas suaranya disini aku lebih suka suara dari Infinix Note 40 ya Karena lebih bulat dan juga bass-nya ini lebih berasa daripada di IQ Z9X ini Di IQ itu ada fitur yang bikin volumenya bisa sampai 300% Tapi menurut aku itu nggak terlalu berguna Soalnya kalau di mentokin 300% ini suaranya bakal kerasa pecah guys ya Untuk kasih suaranya kalian bisa dengar dan juga nilai aja disini Terima kasih telah menonton! Oke selanjutnya kita akan ngebahas dari segi performanya Nah untuk spesifikasinya di IQ Z9X ini menggunakan chipset Snapdragon 6 Gen 1 ya Dengan RAM 8x256GB yang aku pakai Kemudian Infinix Note 40 ini menggunakan chipset Mediatek Helio G99 Ultimate Dengan RAM 8x256GB Untuk skor Antutu nya disini aku udah tes dan dapetin skor Di 544 ribuan untuk IQ Z9X dan 430 ribuan untuk Infinix Note 40 ya Jadi secara Antutu ini 100 ribuan lebih kencang di IQ Z9X guys Kemudian untuk memorinya juga ini lebih kencang di IQ Z9X di angka 51 ribuan Di Infinix itu di angka 43 ribuan Tapi ini sama-sama menggunakan UFS Kepala 2 Untuk kebutuhan sehari-hari sih performa kedua hape ini nggak terlalu beda jauh ya Memang untuk buka tutup aplikasi ini sedikit lebih kencang di IQ Z9X ya Tapi ini nggak terlalu jauh ya untuk performanya Kemudian untuk main game disini aku bakal ngetes 3 game aja Yaitu Genshin Impact, Mobile Legends dan juga PUBG Mobile Untuk game Mobile Legends kudu hape ini sama-sama bisa disettingan Ultra Super di 90 fps Dan untuk gameplaynya kudu hape ini juga udah sama-sama enak ya Sama-sama stabil Tapi untuk fps rata-ratanya ini lebih tinggi di IQ Z9X ya di angka 88 fps Kalau di Infinix Note 40 itu ada di angka 83 fps Kemudian untuk suhunya ini lebih tinggi di IQ Z9X ya di angka 44,8 derajat celcius Kemudian untuk Infinix itu ada di angka 42,5 derajat celcius Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit di IQ itu berkurang 7% Kalau di Infinix itu berkurang 8% Kemudian untuk game PUBG Mobile di kedua hape ini juga sama-sama bisa disettingan Smooth Ultra ya Jadi mentok di angka 40 fps aja Dan untuk gameplaynya kedua hape ini sama-sama stabil Nggak ada masalah sama sekali ya Soalnya cuma mentok di angka 40 fps aja Dan untuk gyroskopnya kedua hape ini juga sama-sama lancar ya Soalnya udah menggunakan gyroskop hardware Untuk suhunya di IQ itu ada di angka 42 derajat celcius Sementara di Infinix Note 40 itu ada di angka 40 derajat celcius ya Jadi lebih adem di Infinix Kemudian selama 30 menit ini baterainya berkurang 7% di IQ Dan berkurang 6% di Infinix Kemudian untuk game Genshin Impact disini aku setting di settingan Lowest di 60 fps Untuk gameplaynya disini memang lebih smooth di IQ Z9X ya Untuk fps rata-ratanya juga lebih tinggi di 50 fps-an Kalau di Infinix Note 40 itu ada di angka 43 fps-an guys Tapi untuk suhunya juga ini lebih panas di IQ Z9X Oke selanjutnya kita akan ngebahas dari segi kameranya Nah untuk kameranya di IQ Z9X ini menggunakan resolusi 50MP ya Dan satu lainnya ini cuma kamera pendamping aja alias kamera depth sensor Sementara di Infinix Note 40 ini beresolusi 108MP ya Dan dua lainnya cuma kamera pendamping aja Kamera depth sensor gitu ya Jadi kedua hape ini sama-sama gak ada kamera ultrawide-nya Kemudian untuk kamera di bagian depannya di IQ ini beresolusi 8MP Dan Infinix di resolusi 32MP Untuk hasil foto di siang hari di Infinix itu shadow-nya lebih ngangkat ya Tapi untuk detail ini sedikit lebih detail di IQ Sisanya cuma beda di warnanya aja Untuk kamera depan mirip-mirip aja detailnya Tapi untuk di IQ itu kayak lebih dimulusin guys mukanya ya Dan di Infinix ini lebih lebar Kemudian untuk mode malam disini udah sama-sama terang ya Tapi untuk detail ini sedikit lebih baik di IQ Z9X Oke ini dia untuk perekaman di IQ Z9X dan Infinix Note 40 ya Di resolusi 1080p 30fps mode stabil Kudonya udah sama-sama stabil Tapi disini untuk shadow-nya lebih ngangkat di Infinix sih Dan untuk A-nya ini berbeda ya Di IQ lebih warm Dan ini untuk dynamic range-nya Mirip-mirip sih ya Untuk kestabilannya juga ini mirip-mirip Dan ini untuk resolusi maksimalnya Di IQ itu bisa sampai 4K di 30fps Kalau di Infinix itu bisa sampai 2K di 30fps Jadi disini sedikit lebih tajam di IQ ya Tapi keduanya sama-sama kurang stabil Soalnya nggak ada stabilisasinya di resolusi tersebut guys Dari segi warnanya disini Kalau aku pribadi sih lebih suka IQ sih ya Lebih natural aja coy Ini untuk perekaman kamera depan dari IQ Z9X dan Infinix Note 40 ya Di resolusi 1080p 30fps Kalau di Infinix itu bisa sampai 2K ya Keduanya udah sama cukup stabil lah ya Yang membedakan cuma dari segi warnanya aja ya Kalian nilai aja sendiri guys Oke selanjutnya untuk di bagian baterainya Di IQ ini gede banget ya Di angka 6000mAh Dengan pengecasan cepat di angka 44W Sementara di Infinix ini menggunakan baterai standar di 5000mAh Dan pengecasan cepatnya ini di angka 45W Dan untuk ketahanan baterainya disini aku udah tes Di IQ Z9X ini dapetin SOT sampai 10 jam guys ya Ini gila banget Awet banget ya Sementara di Infinix Note 40 itu dapetin SOT sekitar 8 jam Dan ini juga termasuk awet untuk baterai di 5000mAh Tapi jelas lebih awet di IQ Z9X guys Kemudian untuk kecepatan chargingnya Di IQ Z9X ini dari 2 sampai 100% Itu butuh waktu sekitar 1 jam setengah ya Kalau di Infinix itu cuma butuh waktu sekitar 1 jam 3 menitan aja ya Jadi lebih cepat setengah jam di Infinix Note 40 Kemudian untuk di bagian softwarenya Di IQ ini menggunakan Funtouch OS versi 14 Dengan Android versi Android 14 Dan di Infinix ini menggunakan XOS versi 14 Dan Androidnya juga sama di Android 14 guys ya Untuk jaminan update ini sama-sama 2 kali update OS Atau update Android Dan 4 tahun security patch guys Kemudian untuk UI nya disini Aku rasa lebih mateng di Funtouch OS ya Daripada di XOS Oke yang terakhir kita akan membahas dari segi fitur-fiturnya Untuk fitur-fiturnya di kuda HP ini Sama-sama ada NFC Sama-sama ada IP rating untuk tahan percikan air Sama-sama stereo speaker Tapi di IQ Z9X ini masih ada lubang jack audio ya Sementara di Infinix itu nggak ada Kemudian di IQ juga masih nyediain slot untuk microSD Sementara di Infinix tidak ada Untuk jaringannya di IQ ini udah 5G Sementara di Infinix ini masih 4G Kemudian untuk haptic feedbacknya disini lebih bagus di IQ guys Tapi di Infinix Note 40 itu mempunyai fitur yang spesial banget Yaitu wireless charging guys ya Jadi ini fitur HP-HP flagship Dan di paket pembeliannya juga dapetin semacam powerbank wireless guys Kemudian di Infinix juga ada yang namanya bypass charging Dan reverse wireless charging Yang tertulunya nggak dimiliki oleh IQ Z9X Oke mungkin itu aja untuk video compare antara IQ Z9X versus Infinix Note 40 Untuk kesimpulannya menurut aku disini lebih worth it di Infinix Note 40 ya Karena lebih allrounder Dan lebih cocok untuk multimedia Ini lebih enak daripada di IQ Z9X ya Untuk performanya juga ini nggak kalah jauh Tapi kalau kalian nyari performa yang sedikit lebih tinggi Kemudian udah 5G Dan juga untuk baterainya ini lebih awet daripada Infinix Kalian ambil aja IQ Z9X Oke mungkin itu aja untuk video compare kali ini Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel JegukTek Jumpa lagi di video berikutnya Tengah Tengah Terima kasih telah menonton!